3, 2, 1 Petugas gabungan dari polisi, TNI dan BBBD terus melakukan evakuasi warga pada hari keempat banjir yang menenggelamkan 5 kejamatan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Sejumlah bantuan logistik seperti bahan makanan dan pakaian juga terus disalurkan kepada masyarakat di 37 kampung yang terkena dampak banjir. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, pada Jumat 17 Mei mengatakan Pemprov Kalimantan Timur telah mengirimkan sekitar 6.000 paket sembako dari Samarinda melalui angkutan sungai ke Mahakam Ulu. Posko-posko pengungsian disiagakan di dua gereja setempat bagi warga yang tempat tinggalnya masih terkena dampak banjir sekaligus sebagai tempat pengumpulan bantuan logistik. Saya sudah minta pos SAR Samarinda untuk bawa koordinasi dengan kabit BBBD Mahakam Ulu untuk segera membangun pos-pos penanganan Tim Rescue dari SAR juga sudah menyiapkan pos-pos di beberapa titik di Mahakam Ulu, di Ujong Biloh dan sama juga ini beberapa titik aliran sungai dari Long Apari yang juga mungkin sedang disiapkan. Jadi pos-pos itu disiapkan di titik-titik di mana warga banyak dan kemungkinan potensi bencana juga akan terjadi. Pemprov Kaltim juga mengerahkan tenaga medis darurat dan bantuan obat-obatan untuk menangani potensi timbulnya penyakit di lokasi bencana banjir. Bahwa bencana ini kalau terkait dengan air ya kan nanti banyak penyakit-penyakit kulit ya seperti jamur ya kemudian juga mungkin penyakit-penyakit karena kuman lain termasuk juga kita mengantisipasi terjadinya wabah leptospirosis ya yang disebabkan kencing tikus ya karena kan tikus mungkin pada keluar kencing di mana-mana dan kita disana kita juga akan melakukan beberapa sosialisasi terkait bagaimana cuci tangan yang berbeda dengan standar. Pada Jumat 17 Mei banjir berangsur-surut di beberapa kampung di empat kecamatan seperti Long Pahangai, Long Apari, Long Hubung, dan Long Bagun. Kendati tidak menelan korban jiwa. BPPD setempat melaporkan sekitar 500 orang mengungsi serta ratusan rumah dan gedung perkantoran mengalami kerusakan akibat banjir yang sempat merendam hingga ketinggian 4 meter tersebut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, Mewartakan.